Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Adik Ismawan Creation Channel Pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih Gimana caranya membuat Shado text di Ibis Paint Jadi Ibis Paint ini adalah aplikasi gambar Yang membutuhkan kreativitas Penggunanya untuk membuat efek-efek dalam text yang dia buat Gitu ya Gak kayak si Canva yang udah menyediakan Fitur untuk membuat shadow text Atau Gak kayak yang ada di Adobe Illustrator, Photoshop, atau Corel Draw Affinity Design dan aplikasi desain lainnya Kalau Ibis Paint ini semuanya manual Sebagian besar manual Jadi kita akan Cari tau nih Gimana caranya membuat shadow text di Ibis Paint Langsung aja kita buka aplikasi Ibis Paintnya Kemudian kita buka ke galeri saya Kemudian kita tambah plus Kemudian kita ok aja Kalau muncul peringatan seperti ini Teman-teman bisa kurangi Ukuran canvasnya Atau tekan ok aja gak apa-apa Kalau HPnya bukan HP kentang ya Jadi langsung aja disini kita akan buat shadow text Tapi sebelum buat tentu harus ada textnya dulu Gak mungkin dong kita mau bikin text Mau bikin shadow text Tapi gak ada textnya Jadi kita buat Shadow text Dengan Membuat textnya dulu Nah disini Caranya adalah Tekan ini icon text yang ada di sebelah sini Di sebelah kiri ini Atau di bawah biasanya Kemudian klik seperti ini Tambah text Kemudian kita ketik textnya dulu Ardi Smawan Oke Sudah Kemudian kita Checklist Seperti ini Oke Nah untuk membuat desain Untuk membuat desain Shadow textnya Kita membutuhkan yang namanya Kuas Ya karena seperti yang saya bilang Kita Membuatnya itu manual teman-teman Ya Jadi kita akan gambar disini Nah Gimana cara membuatnya Teman-teman Pilih dulu canvasnya Di bawah Pilih dulu kuasnya Di bagian bawah sini Pilih yang Trapezium Airbrush Trapezium 40% Ya yang 40% aja Atau boleh deh Pilih yang 60% Juga boleh sebenarnya Tapi kita pilih yang Airbrush 40% aja Kemudian teman-teman Disini Kita Selection tool Kita pake Selection tool Gitu ya Disini Kita langsung aja Secara singkat teman-teman Di Layer Pilih yang text dulu Kayak gini Kemudian Tekan titik 3 Pilih kepadatan Kayak gitu Artinya Textnya ini Lagi ke selection nih Ada selectionnya Gitu ya Ya kemudian Setelah pilih selection Jadi pengaturan selection itu Gak cuman ada disini ya Gak cuman ada di Titik 3 Terus pilih kepadatan Tapi juga Teman-teman bisa menemui Disini nih Di atas ini Nah ini Kemudian Pilih kepadatan Juga ada Gitu ya Oke Tapi disini Seleksinya belum kelihatan nih Ya Untuk melihat Seleksinya udah ada Atau belum Teman-teman Pindah dulu Layarnya Pindah yang bawah Ya Pilih yang bawah Nanti dia akan muncul Nah nih Tuh ya Berkedip-kedip Disini Nah itu Selectionnya Artinya Artinya Kalau kita gambar Nanti Yang tergambar Adalah yang Ada di dalam Selection ini Yang terseleksi Gitu Nah Kalau kondisinya Seperti ini Artinya ini Textnya yang ke selection Sedangkan Kalau shadow itu Biasanya di luar text Bener Ya Jadi kita akan Balikan dulu Selectionnya Pilih yang ini Kemudian Balikan area seleksi Nah sekarang Seleksinya itu Keluar teman-teman Nggak ke dalam ya Kalau di photoshop Dengan Control Shift I Gitu Nah Disini Ini bagian luarnya Sudah terseleksi Dan kita siap Gambar Shadow textnya Oke Jadi Contohnya kayak gini Kita sesuaikan Ukuran kuasnya Dan kita mulai gambar Seret 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 Oke Pasnya gini Oke Nah Sudah selesai teman-teman Mungkin Kalau belum Tinggal tambahin sedikit Kayak gini Ya Kalau Selectionnya Kita ilangin Maka akan kelihatan Hapus area selection Nah Sudah ada Shadownya Ketebalan dari Shadownya Tergantung selera Dari teman-teman semuanya Gitu ya Nih Kayak gitu Oke Itu dia teman-teman Gimana cara Membuat Shadown text Di Ibis Paint Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Yang ingin berkreasi Di Ibis Paint Ya Sekian dari saya Kurang lebih Mereka maaf Jumpa lagi Di video-video berikutnya Jangan lupa klik Subscribe Like Share Ke teman-teman semuanya Agar video ini Lebih bermanfaat Bagi teman-teman yang lain Sekian dari saya Kurang lebih Mohon maaf See you And bye-bye Bye-bye Terima kasih.